Musik Saya berada di kota Melbourne untuk menyampaikan kisah inspirasi dari tempat ini. Setelah Yaakob bekerja 14 tahun pada pamannya yang bernama Laban, dia berkata, Paman, waktu aku datang dombamu tidak banyak. Sekarang lihatlah Paman, di ladang dombamu banyak sekali. Sekarang aku minta pembagian hasil. Dan Laban berkata, oh ya boleh. Kenapa Laban mengizinkan? Karena Yaakob sudah terbukti membuat dombanya yang sedikit menjadi banyak. Dia sudah proven, dia sudah membuktikan, menunjukkan kemampuannya dalam mengembalakan domba dan mengembang biakannya. Nah, artinya apa? Anda boleh saja untuk maju menghadap atasan atau bos untuk minta komisi, minta saham, minta pembagian hasil, ataupun kenaikan gaji. Tapi tunggulah waktunya sampai Anda proven, sampai Anda menunjukkan, membuktikan bahwa Anda telah berdampak, telah berbuat sesuatu. Kalau Anda belum cukup waktu, belum cukup bukti bahwa Anda berdampak, telah Anda menghadap atasan. Wah, Pak saya sudah 2 tahun, sudah setahun, sudah sekian lama, gaji saya tidak naik. Ya, atasan Anda akan mandut-mandut, tersenyum. Kalau berkata seolah-olah dia orang bijaksana. Dengan pelan dan pasti dia berkata, oh ya sudah, kalau Anda mau membuat surat pengunduran diri, ya silahkan. Anda akan terjebak dalam situasi yang sulit. Sudah terlanjur menghadap, minta naik gaji, malah disuruh bikin surat pengunduran diri, tidak bikin surat bagaimana, melakukan pekerjaan, sudah suasana tidak enak. Nah, karena itu, dalam pekerjaan ini, itu seperti harus ada fairness juga, yang Anda terima itu yang Anda berikan. Karena itu, mulailah dengan memberikan kontribusi, memberikan jampak yang positif. Anda punya andil, Anda cukup kompeten dalam bidangnya, Anda membangun kepribadian Anda. Setelah Anda yakin bahwa Anda berperang, pada saat itulah, saya percaya Anda akan mendapat berkat yang lebih. Bekerja itu sebenarnya sudah pasti orang itu akan sukses, akan berhasil. Hanya masalahnya butuh waktu. Semua orang yang berhasil sekarang ini pernah gagal. Semua orang yang terkenal, yang hebat sekarang ini pernah disingkirkan. Jadi, kalau Anda juga mengalami hal-hal semacam itu, percayalah bahwa semuanya itu bakal indah pada waktunya. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena saya pun mengalami yang namanya usaha dan rugi, cash flow susah, nggak bisa bayar supplier, sampai ditangkap, oknum ke pasus, disekap sampai malam. Saya juga mengalami yang namanya rumah kebakaran, dan semuanya ludes habis. 2,5 miliar saya kumpulkan selama 13 tahun, tidak diasuransi dan menjadi abu. Saya juga mengalami banyak hal yang susah, tapi satu hal yang juga saya tidak mau adalah tidak mau berhenti untuk maju, tidak mau berhenti untuk antusias. Kenapa? Karena saya percaya suatu saat pasti saya akan dipulihkan, suatu saat saya yakin pasti akan berhasil. Maka ketika saya juga pernah sampai pada titik dimana saya berpikir, waduh kayaknya kalau mati itu lebih baik. Semuanya selesai dan semuanya berakhir. Namun saya kuatkan untuk tidak mati, tidak ingin mati, tapi bangkit dan berjuang kembali. Nah bertahun kemudian setelah saya sukses, wah saya bersyukur ya, untung saya dulu tidak jadi mati. Karena itu saya berani menyarankan Anda, kalau Anda sekarang lagi susah, lagi banyak masalah, jangan mati dulu. Ya Anda akan mati juga gitu ya, tapi matilah pada waktunya, jangan bunuh diri dan jangan ingin mati. Orang ingin mati tapi tidak mati-mati, itu namanya orang susah. Orang ingin umurnya panjang, ya tahu-tahu mati, nah itu malah orang bahagia. Semuanya kita pasti mati, tapi Anda tidak perlu ingin mati hanya karena masalah. Bangkit, selesaikan masalah, jangan jalani lagi dengan antusias, maka berkat pasti datang pada waktunya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Melbourne, Australia. Salam dasyat, luar biasa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.